Intro Halo semua, pas banget nih hari ini tim KFI Sport sedang melakukan perjalanan dari Bekasi menuju Cirebon untuk pengerjaan proyek pembuatan lapangan fusel dengan rumput sintetis nih Pasti penasaran banget kan gimana hasilnya nanti? Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya Ini dia lapangan yang akan kita pasangkan rumput sintetis futsalnya nanti Untuk luas area lapangannya berukuran 14 x 26 meter Tahap awal adalah penggelaran rumput sintetis futsalnya Potong bagian rumput futsal yang tidak diperlukan Setelah rumput selesai digelar, tahap selanjutnya adalah penyambungan rumput sintetis futsal Untuk penyambungan rumputnya, kita menggunakan siming tape, lem hijau, dan lem tako untuk lemnya Oleskan lem ke siming tape dan bagian bawah rumput fesal Lalu tempelkan rumput ke siming tape Ketuk dengan palu agar rumputnya menempel dengan sempurna Tahap selanjutnya, pembuatan garis lain lapangan Kita menggunakan besi UNP dan cutter untuk membentuk pembuatan garis lain lapangannya Untuk garis lainnya, kita menggunakan rumput sintetis futsal warna putih Setelah tahap pemasangan rumputnya selesai, selanjutnya kita ke tahap pemberian pasir Pasir diratakan dan diuruk dengan sikat seperti ini Pasir ini berfungsi agar rumput berdiri Tahap terakhir, yaitu pemberian rubber ke seluruh area lapangan Fungsi rubber ini untuk meminimalisir cedera pada pemain karena rubber ini empuk Dan ini dia hasil proyek lapangan futsal kita di Cirebon kali ini Jadi buat Anda yang ingin membangun lapangan futsal atau lapangan olahraga lainnya Bisa hubungi kami di nomor dan alamat berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!